Kalau dibilang siapa aja yang cocok, semuanya cocok, Mas. Karena printer label kita ini kan easy to use ya, gampang digunakan. Udah gitu printer labelnya juga berwarna. Semua orang butuh labeling tuh, bener ya? Ya, betul. Labeling, apalagi labelingnya itu untuk packaging dan eye-catching. Nah, itu cocok sekali menggunakan printer label Epsom. Halo, Eumetski. Nah, hari ini aku lagi ada bintang tamburan bintang tamu sih. Narasumber yang seger kan, biasanya daripada lihat paca aku aja. Nah, sekarang sudah ada Bu Diana. Halo, Bu Diana. Halo, Mas Aldi. Nah, Bu Diana ini dari? Epson, Indonesia. Divisinya, Bu? Aku dari business development. Yang biasanya menjual printer sih, gitu lebih tepatnya di Epson Indonesia. Iya. Nah, Bu Diana ini lebih ke printer produk apa nih? Kalau aku lebih ke printer label. Lebih ke printer label. Nah, kebetulan kan Bu Diana ini memang khusus untuk hari ini datang jauh-jauh dari Jakarta ke Surabaya. Iya. Kita ada acara yang memang ya, Bu? Iya, betul. Nah, aku mau tanya-tanya mengenai printer label nih, Bu. Banyak nggak pertanyaannya? Bentar ya? 2.000 pertanyaan nih. Boleh, boleh. Paling setengahnya ya, aku jawab ya. Oke, gimana-gimana Mas Aldi? Kalau boleh tahu, Bu, printer-printer apa aja sih yang dikeluarkan, terutama label ya, yang dikeluarkan oleh Epson? Oke, kalau untuk printer label di Epson sendiri, kita ini punya tiga tipe produk. Jadi ada yang menengah, ada yang kelasnya middle, sama yang industrial. Kebetulan untuk acara hari ini, kita bawa yang middle, karena kita memang fokus ke printer color, color on demand. Color on demand. Betul. Jadi kita berharapnya sih printer ini bisa membantu para pebisnis ya, khususnya untuk yang bidang-bidang UMKM, small office, small office, atau bisnis-bisnis lain, seperti manufaktur, atau mungkin farmasi, tidak ketinggalan juga skincare, kosmetik, seperti itu. Oke, ini sebenarnya aku ada pertanyaan kedua, tapi sudah dijawabin. Oh, gitu? Aduh, udah terlalu lengkap ya jawabannya. Gak apa-apa, coba dipertanyakan lagi. Gak apa, jadi itu tadi, siapa saja yang cocok untuk menggunakan printer label yang sekarang ini dikeluarkan, Oke, kalau dibilang siapa saja yang cocok, semuanya cocok, mas. Karena printer label kita ini kan easy to use ya, gampang digunakan. Udah gitu, printer labelnya juga berwarna. Semua orang butuh labeling, bener ya? Iya, betul. Apalagi labelingnya itu untuk packaging dan eye-catching, nah itu cocok sekali menggunakan printer label Epson. Mulai dari yang small office, home office, atau kita bisa biasa sebutnya UMKM ya. Bisnis, industri, rumahan, itu juga sudah bisa kita support dengan menggunakan printer tipe C3510. Itu printer entry level kita. Entry level ya, betul. Harganya juga ekonomis, dia juga compact, maksudnya tidak terlalu bulky ya bentuknya. Seharga di Magiccom yang mini itu? Iya, tapi agak besar sedikit sih. Cuman memang itu bisa dipakai untuk teman-teman atau rekan-rekan di bisnis UMKM. Oh iya, tapi sebelum lebih jauh tadi, yang memang untuk acara hari ini, apa aja yang ditampilkan oleh Epson? Atau yang dibawa Budiana ini? Kita bawa semua tipe produk ya, kebetulan untuk produk label ini kita punya tiga tipe, dari mulai yang low-end, middle-end ya, sama yang high-end. Ini semuanya kita show supaya nantinya bapak dan ibu, ini customer-customer di sini bisa lihat perbandingannya, perbedaannya. Itu gimana sih mulai dari hasil quality, lalu mulai dari size ukuran, sama kecepatannya. Nah, nanti kalau mau gunain tipe yang mana sih, itu balik lagi ke kebutuhan lain. Iya, betul sekali. Selanjutnya nih ibu, kira-kira kapan ya teman-teman para pengusaha ini mereka butuh printer label? Kalau dibilang kapan, kalau mereka butuh cetakan yang khusus, kita bilangnya sebutnya on demand ya, jadi cetak label sesuai dengan permintaan. Mereka kan biasanya banyak butuh label-label itu yang desainnya macam-macam gitu ya kan. Kalau pergi ke percetakan itu biasanya kena MOQ dan harganya juga lumayan fantastis ya masalah dia. Ya, kalau misalnya cetakannya nggak banyak, harganya... Betul, betul. Jadi memang kalau di percetakan kan dia ngikutin dari minimum ordernya. Nah, di situ para rekan-rekan bisnis, apa namanya UMKM, atau yang memang mau coba untuk nge-print sendiri dengan desain sendiri, itu bisa banget pakai printer kita. Karena printer kita itu basicnya itu sama kayak nge-print dokumen biasa. Ya, kalau lagi butuh nge-print, tinggal nge-print gitu ya kan ya. Jadi misalnya kita punya beberapa macam desain nih, yang pertama kita mau, contohnya mau nge-print desain strawberry, itu cuma ada dua, apa namanya, dua label aja yang mau kita cetak gitu ya. Setelahnya kita nanti beda lagi nih yang mau dicetak nih labelnya. Nah, itu bisa pakai printer kita, jadi nggak perlu ada aturan khusus gitu. Jadi itu memang yang kita sebut sebagai label on demand. Label on demand. Label berdasarkan permintaan atau kebutuhan. Oke, setelah itu mungkin, kenapa sih printer label ini perlu dipertimbangkan oleh teman-teman khususnya UMKM ya? Selain yang tadi saya juga sudah sebutkan, kalau printer label ini bisa cetak label on demand, dengan kebutuhan minimum gitu ya, dari para pebisnis UMKM. Mereka juga bisa tahu berapa sih cost yang akan diproduksi dalam satu cetak labelnya itu. Kadang kan para pebisnis UMKM itu kan pengen tahu ya, karena mereka pengen menghitung in total cost-nya itu ada berapa sih. Mulai dari mereka cetak label, dari tintanya, kertasnya gitu. Sama produksi-produksi, maksudnya kayak makanan atau minuman yang mereka produksi gitu, itu udah saving cost atau belum. Nah, di sini tuh kita bisa menghitung. Caranya? Kita punya si PPTool sendiri, itu nanti tinggal masukin aja design labelnya, dari situ nanti akan ketahuan berapa rupiah dari si satu design label itu yang akan keluar. Contohnya, misalnya Mas Aldi punya label gambar selai aprikot misalnya gitu ya. Ya, ukurannya sudah ada segitu. Ya, misalnya ukurannya taruhlah 10x10 cm gitu ya. Terus kita masukin ke si PPTools-nya kita, itu tinggal masukin by file, terus nanti masukin design-nya, ukuran, dan segala macam. Di situ nanti sudah langsung ter-convert otomatis, kelihatan berapa tinta-tinta yang akan keluar. Karena kan kita pakai tinta nih, analoginya YMCK. Itu berapa kali kita bisa nge-print dengan menggunakan printer tipe C3510 misalnya. Terus lalu juga bisa kelihatan harganya berapa sih satu piece ukuran 10x10 itu dengan menggunakan design si selai aprikot tadi. Sebenarnya kalau ini sangat membantu ya, jadi mereka nggak perlu ribet-ribet lagi, apa ya, kayak nanya misalnya ke percetakan, ini sekian, ini berapa ya, berapa ya. Dengan mereka punya tools ini kan, desain apapun mereka udah bisa langsung convert, mau tahu hasilnya berapa, harganya, atau berapa banyak yang mereka nge-print seharinya. Seperti itu sih. Jadi, sudah include setiap pembelian printer label sudah dapat CVP tools-nya itu tadi ya? Kalau untuk include belum, mas, paling itu by request. Oh, by request. Karena memang sebenarnya untuk customer kami itu nggak only di UMKM kan, jadi di semua segmen bisnis itu mereka pakai printer kita juga. Dan ada yang memang tidak terlalu concern sama cost CVP-nya. Betul, jadi mereka cuma concern di, oh iya saya punya banyak design, saya punya banyak SKU ya, tapi print-nya juga tidak terlalu banyak. Yang penting itu bisa memprovide kebutuhannya mereka, seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya, kira-kira apa yang dipunya sama printer label absen ini untuk mendukung usaha dia? Kalau dibilang apa yang dipunya, udah saya jambarin juga sih tadi sebelumnya. Kita punya salah satunya perhitungan CVP itu tadi untuk membantu para pembisnis UMKM. Ini mungkin apa? Kayak, apa itu namanya? Ketahanan, kayak gitu-gitu? Oh, kalau untuk ketahanan, tinta kita ini base-nya adalah pigment. Pigment ink ya? Iya. Jadi pigment ink itu dia sudah tahan air, tahan kemikal juga, jadi tidak luntur. Jadi begitu nanti, Mas Aldi nih misalnya nge-print nih pakai printernya Epson gitu ya. Terus nanti keluarkan hasilnya, itu di usap-usap gitu, itu juga nggak akan luntur sih. Kecuali kalau Mas Aldi bosok-gosok pakai sikat gitu ya, pasti udah. Kalau diusap-usap yang luntur hati ya? Itu mungkin ya, beda ya sama yang lunturnya tinta ya. Mungkin mengarah ke situ bisa. Oke, itu tadi perbincangan aku dengan Bu Diana. Nah, teman-teman yang butuh printer label nanti bisa langsung menghubungi Wujud Unggul. Kalian tinggal langsung pergi ke www.wujudunggul.com Itu nanti ada kategori printer label, nanti tulis data di kalian, dan nanti bisa langsung dihubungi oleh tim dari Wujud Unggul. Nah, jangan lupa like video ini jika teman-teman suka. Kalau misalnya ada pertanyaan tentang label, bisa tulis di bawah. Nanti biar aku koordinasi sama Bu Diana. Ini jawabannya apa, Bu? Boleh, nanti di WhatsApp aja. Ada nama saya muncul di situ ya. Oh iya, by Diana gitu. Oke, dan jangan lupa subscribe kita, karena subscribe itu gratis ya teman-teman. Oke, saya Aldi. Ini trending topic ya nanti ya. Oh iya, harus trending. Saya Aldi dan Diana. Kita pamit undur diri. Bye-bye. Dadah. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax